Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. The Red Devils telah merangkup hasil pertandingan antara Man United vs Astor Vila Suri tadi dan berikut hasil pertandingannya. Ten Hag beri kode ingin beli pemain lagi. Manchester United sejauh ini telah merekrut 3 pemain, yaitu Tyrell Malaysia, Christian Eriksen dan Lissandro Martinez. Ketiganya direkrut atas rekomendasi Eric Ten Hag. Tendah di demikian, Ten Hag masih ingin ada pemain baru lagi. Ten Hag menggarisbawahi panjangnya musim dengan adanya Piala Dunia 2022, belum lagi dengan partisipasi Man United di Eropa. Tak ayal, Ten Hag ingin ada pemain baru lagi untuk menambah kedalaman squad. Kami merekrut Eriksen untuk Lini Tengah, kami sangat senang dengan itu. Ya, saya sangat senang dengan kinerja Lini Tengah di Departemen Offensive kami saat ini. Tutur Ten Hag seperti dilansir dari Standard Sports. Tapi saya juga tahu musim ini kami membicarakannya di Bangkok dan Melbourne juga. Ada banyak pertandingan Piala Dunia, jadi kami membutuhkan lebih banyak opsi dan Anda memiliki tim yang bagus. Dan ini bukan hanya tentang tim, Anda membutuhkan squad yang bagus untuk mendapatkan hasil yang tepat di akhir musim. Jadi kami harus lebih memperkuat squad dan kami melihat sekeliling, tetapi juga kami membutuhkan pemain yang tepat. Lini Tengah dan Departemen masih jadi prioritas dengan Man United yang dikaitkan dengan Frankie De Jong dan Anthony. Ten Hag membenarkannya dan menekankan pentingnya merekrut pemain di posisi yang tepat demi kebaikan klub dalam upaya mencapai target. Itu adalah alasan tetapi juga jumlah pertandingan, jadi Anda perlu lebih banyak opsi dalam menyenang. Jelas, saya pikir ini penting jika Anda ingin sukses. Musim ini sangat panjang, tetapi kami juga masih punya waktu untuk mengisinya. Corai Ten Hag De Gea berharap timnya bisa bangkit bersama Ten Hag Kehadiran Eric Ten Hag sebagai manajer baru menghadirkan angin segar untuk Manchester United. David De Gea berharap timnya bisa bangkit dan lepas dari hasil-hasil memalukan di musim lalu. Musim 2021-2022 meninggalkan catatan kelam untuk MU. Mereka hanya mencetak 58 poin terburuk yang pernah mereka raih sejak era Premier League dimulai pada 1992. Mereka 35 poin di belakang rival sekota Manchester City yang menjadi juara. Menjalani persiapan menuju musim baru, MU mulai menunjukkan perbaikan. Tiga laga pramusim berhasil dimenangkan. Lebih dari itu, permainan Marcus Rashford dan kawan-kawan di bawah arahan Eric Ten Hag juga lebih enak dipandang. Cerdas, rapi, serta terstruktur. Harapan akan hasil bagus di musim depan bersama manajer baru ini. Tak cuma dimiliki oleh supporter MU, namun juga para pemain termasuk De Gea sendiri. Semakin cepat berprestasi, semakin cepat pulang mimpi buruk musim lalu bisa dilupakan. Saya tak tahu, kami perlu waktu untuk melihatnya dan kamu tak pernah tahu masa depan seperti apa. Ini baru permulaan, tapi para pemain sudah bekerja keras. Saya merasakan energi yang baik, lebih fokus. Kami hanya mencoba menersiapkan loga pertama di Liga. Lanjut De Gea Eric Ten Hag orangnya intens, apa yang dia katakan betul-betul fokus 100%. Dia membawa hal-hal baru, pemikiran-pemikiran baru, jadi kami perlu beradaptasi. Tapi kami sudah tunjukkan di tiga laga, bagaimana kami melakukan pressing tinggi, memenangkan bola. Kami ingin menguasai bola, mendikte dan mendominasi pertandingan. Jelasnya. Ten Hag tak sabar nantikan kepulangan Ronaldo ke spot MU Manager Manchester United, Eric Ten Hag memberikan pendapatnya terkait situasi Cristiano Ronaldo. Ia menegaskan bahwa timnya masih sabar menunggu Ronaldo kembali berlatih bersama mereka. Manchester United dikuncang isu tidak sedap sejak bulan lalu. Menyerang mereka, Cristiano Ronaldo dikabarkan meminta cabut dari Old Trafford pada musim panas ini. Ronaldo nampaknya benar-benar serius dengan rencananya itu. Hingga hari ini, ia masih absen di pramusim MU, meski absen dengan alasan ada masalah keluarga yang harus diselesaikan. Ketika ditanya mengenai situasi Ronaldo, begini jawaban Ten Hag. Tidak ada kabar baru, situasinya masih sama seperti minggu lalu, ujar Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Ten Hag mengakui absennya Ronaldo dari pramusim Manchester United mulai membuatnya merasa cemas. Namun, sang manajer masih sabar untuk menunggu kepulangan sang penyerang. Jadi, ia berharap Ronaldo bisa lekas kembali. Ya, tentu kami khawatir dengan ketiadaannya dalam tim ini. Namun, saya rasa khawatir juga kurang tepat untuk mendeskripsikan keapaannya. Ten Hag mengaku tidak sabar ingin segera melatih Ronaldo. Dia ingin menggabungkan Ronaldo dengan para pemain MU yang belakangan ini sedang on fire. Saat ini, saya fokus kepada para pemain saya di sini, di Australia. Mereka benar-benar berlatih dengan baik belakangan ini. Kami sudah fokus untuk mengembangkan permainan mereka, namun saya tidak sabar ingin mengintegrasikan Cristiano di dalam tim ini. Ujarnya. Lingard resmi gabung Nottingham Forest Gelandang Inggris Jesse Lingard akhirnya memiliki klub baru setelah berpisah dengan Manchester United. Lingard resmi memperkuat klub promosi Nottingham Forest. Lingard berstatus tanpa klub usai kontraknya tidak berdipermanjang MU sampai akhir musim lalu. Pas sepak bola berusia 29 tahun itu sempat berbicara dengan West Ham menyusul masa peminjaman yang sukses pada 2021, tapi kesepakatan gagal dijalin. Nottingham Forest juga sudah memasang foto Jesse Lingard sebagai header di akun Twitter resmi klub. Selain itu, The Gribaldi mengunggah sebuah video berdurasi semenit yang menampilkan kedatangan Lingard. Jesse Lingard menjadi salah satu dari 10 pemain baru yang didatangkan Nottingham Forest untuk musim 2022-2023. Di klub barunya itu, Lingard akan kembali berjumpa dengan keeper Dean Henderson yang lebih dulu dipinjamkan ke Forest dari MU. Jesse Lingard dipastikan memakai kostum Nottingham Forest nomor 10 dan digadang-gadang akan melakani debut kompetitif pertamanya saat melawan Newcastle United pada 6 Agustus. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.